Toxic Friendship adalah hubungan pertemanan tidak sehat yang lebih sering membawa pengaruh buruk terhadap sama temannya. Zaman sekarang memiliki banyak teman dan relasi dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi beberapa kalangan masyarakat. Memiliki banyak teman artinya kamu memiliki banyak koneksi, yang mana akan menguntungkan untuk karir diriamu nanti. Akan tetapi, tidak semua teman yang ada dalam inner circle kamu, semuanya dapat membuat dampak positif. Kadang tanpa kamu sadari, ada satu atau beberapa teman di sekitarmu yang cenderung menjadi teman toksik, sehingga sering membawa pengaruh negatif dalam lingkungan. Teman toksik ini tidak hanya ada pada mereka yang masih dalam usia remaja saja. Kehadiran toksik friendship ini juga kerap terjadi pada lingkungan kerja. Lalu, sebenarnya seperti apa itu toksik friendship, dan bagaimana cara menanganinya? Berbeda halnya dengan keluarga, lingkung pertemanan seringkali terasa jauh lebih nyaman dan menyenangkan. Kamu pasti sering merasa bahwa kamu dapat menjadi diri sendiri selama bersama teman. Hubungan antar teman memang terasa lebih menyenangkan, tetapi jangan sampai kamu lalai dan terlena dengan kenyamanan dan keseruan ketika bersama kawan. Sebab, tidak semua teman yang sama rata baiknya. Ada kalanya kamu perlu mengurangi berinteraksi dengan teman yang membawa pengaruh buruk. Toksik friendship ini merupakan hubungan pertemanan tidak sehat, yang lebih sering membawa pengaruh buruk terhadap sesama temannya. Sulit mengidentifikasi apakah sikap teman kamu ini termasuk koksik atau bukan. Sebab, kadang tipis bedanya antara dukungan dan kasihan. Selama berada dalam toksik friendship, kadang kamu mungkin bingung sebenarnya temanmu ini benar-benar baik atau tidak. Beberapa ucapan mungkin terdengar seperti dukungan, tetapi ada kalanya terasa seperti dirimu menjadi lebih rendah karena dukungan itu. Tentunya, memang tidak mudah melepaskan diri dari situasi pertemanan yang kurang sehatinya. Terlebih lagi, jika orang tersebut rupanya orang terdekat atau orang yang paling tahu kamu. Mungkin kamu pernah merasa, ada salah satu temanmu yang berubah tidak seperti dulu lagi. Dia menjadi sedikit banyak lebih menyebalkan, lebih manipulatif, dan lain-lain. Kalau sudah begitu, bisa jadi temanmu ini mulai terpengaruh toksik friendship. Berikut ini ulasan tentang ciri atau tanda seseorang memiliki sifat toksik dalam diri mereka. Yang pertama, Perendahkanmu. Pernahkah kamu minta saran pada temanmu, namun yang kamu dapatkan justru penghakiman? Atau mungkin curhatan kamu justru jadikan bahan bercandaan dengan kawan lainnya? Hal yang cukup sering terjadi yaitu mereka menggunakan curhatan atau masalahmu sebagai topik untuk ditertawakan. Meskipun konteksnya tidak serius alias bercanda, namun tidak jarang hal seperti ini dapat menjadi bumerang. Kamu yang awalnya berharap mendapatkan solusi pun justru merasa semakin rendah akibat perencandaan pelaku toksik tersebut. Yang kedua, Menyebarkan gosip. Baik perempuan maupun laki-laki, teman-teman toksik ini pasti gemar sekali bergosip sana-sini. Mereka mungkin tidak peduli bahwa kabar burung yang mereka ceritakan itu nyata atau tidak. Mereka juga tidak akan repot-repot memikirkan perasaan orang yang sedang digosipkan. Lalu yang ketiga, Membuatmu tidak nyaman bahkan ketakutan. Jika kamu merasa tidak nyaman bahkan ketakutan akan kehadiran teman-temanmu, bisa jadi mereka juga termasuk toxic people yang ada di sekitarmu. Membayangkan kehadirannya saja, kamu mungkin sudah buru-buru ingin kabur dan dengar bertemu. Hal ini bisa terjadi apabila kamu pernah mendapatkan pengalaman buruk dengan mereka. Atau perilaku mereka sering membuatnya tidak nyaman. Misalnya seperti mengganggu kamu setiap kali kealian bersama, memberi tekanan-tekanan mental terhadap orang lain, serta melakukan perbuatuan yang merugikan. Yang keempat, tidak tulus. Temanmu sudah meminta maaf, tapi terasa tidak ikhlas saat mengucapkannya. Sebagai manusia yang perasa, kamu pasti bisa membedakan mana ungkapan yang tulus di hari hati dan mana yang tidak. Salah satu contoh teman yang toxic ini, mereka seringkali mengucapkan ungkapan yang tidak tulus. Seperti meminta maaf yang tidak tulus, memaafkan dengan nada mualas, atau justru sengaja merendah untuk ditinggikan. Lima, menyakiti perasaan. Teman-temanmu yang toxic juga akan memiliki ribuan cara untuk membuatmu sadar bahwa dirinya lebih baik. Seringkali cara-cara mereka juga menyinggung perasaanmu atau lawan bicaranya. Tentu mereka sadar ketika melakukannya. Namun mereka tidak mau tahu seperti apa efek dari perkataannya. Bahkan ketika itu dapat merukai perasaan seseorang. Enam, suka membandingkan. Suka membanding-bandingkan teman satu dengan teman yang lainnya juga merupakan salah satu sifat toxic. Toxic friend bisa saja membandingkan dirinya lebih baik daripada kamu. Atau membandingkan kamu seolah lebih baik daripada kawan lain. Padahal semua ucapannya itu tidak tulus dan semata-mata hanya untuk menempatkan perhatianmu saja. Yang ketujuh, memutamakan diri sendiri. Teman yang toxic ini juga paling peduli dengan dirinya sendiri melebihi apapun. Mereka mampu membuatmu atau kawan yang lainnya seolah tidak lebih baik. Mereka juga tidak akan berpikir panjang untuk melakukan sesuatu demi keuntungannya sendiri. Tanpa memikirkan efek padanya orang lain. Misalnya, para toxic friend ini akan mengambil keuntungan dengan cara apapun supaya karnanya baik. Bahkan dalam dunia kerja teman yang memiliki sifat toxic, tidak akan segan-segan menikuti kamu demi mendapatkan posisi yang dia inginkan. Tidak peduli seperti apa imbasnya untukmu. Seorang teman seharusnya menjadi tempat yang paling nyaman dan membuat kamu bisa menjadi diri sendiri. Pertemanan yang sehat adalah mereka yang selalu memberikan pengaruh baik dan selalu mendukungmu di saat sedang bahagia maupun sedih. Serta akan senantiasa mengingatkan atau memahami kamu ketika kamu berbuat salah. Akan tetapi, para teman toxic ini tidak akan berlaku demikian. Mereka hanya akan ada ketika kamu sedang bahagia dan menghilang ketika kamu membutuhkannya. Mereka akan mendukungmu secara tidak tulus dan menyentuhkan ketika berada di belakangmu. Terima kasih telah menonton!